Persib Bandung kembali meresmikan rekrutan anyarnya yang berasal dari Jawa Barat, yakni Erianto, pada selasa 26 April 2022. Akun sosial media Persib Bandung mengumumkan secara langsung rekrutan Erianto. Erianto menjadi pemain ketiga asal Jawa Barat yang direkrut Persib Bandung setelah Fitrul Dwi Rustapa dan Arsan Makarin untuk Liga 1 musim 2022-2023. Ini memang merupakan komitmen Maung Bandung untuk memaksimalkan talenta lokal dari Jawa Barat. Sejatinya, Erianto mengawali karirnya bersama Persib Junior pada musim 2014. Sehingga bisa dibilang pemain berusia 26 tahun itu bukan wajah baru buat Persib Bandung. Erianto adalah jebolan timnas U19 Indonesia era Evan Dimas. Pemain yang juga berposisi back kanan itu melejit namanya saat dinobatkan jadi kapten terbaik Milan Junior Camp Day Tournament 2010. Saat itu, Erianto jadi salah satu pemain yang membela The All-Star Team Milan Junior Camp yang dinahkodai Yeyentumena. Milan Junior Camp Day Tournament adalah turnamen sepak bola junior yang diikuti 30 negara. Di pertandingan final, The All-Star Team Indonesia All-Star sukses menekuk Italiat Junior dengan skor 1-0 dan berhak jadi juara. Erianto mendapat penghargaan jadi kapten terbaik. Di sepak bola nasional, Erianto cukup banyak melanglang buana ke berbagai klub seperti Madura United, PSPS Pekanbaru, dan Persiraja Banda Aceh. Pada musim 2021-2022, Erianto berstatus sebagai pemain Persiraja namun juga menjalani masa peminjaman ke Persi Solo. Erianto jadi rekrutan ke-7 Persib Bandung jelang bergulirnya Liga satu musim depan. Sementara itu, selain Erianto, pada selasa 26 April 2022, Persib Bandung juga resmi mempertahankan pemain muda Ferdian Shah. Pemain jebolan diklat Persib Bandung mengaku akan membayar kepercayaan yang diberikan klub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!